Pemirsa Garuda TV pada penghujung berita saluran 8 pagi Senin hari ini. Kembali kami menginformasikan sejumlah harga pangan kebutuhan pokok dari Pasar Induk Keramat Jeti Jakarta Timur. Informasi ini sekaligus menuntup jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Aliza Inal beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kemudian harga cabai merah besar juga turun di angka Rp57.500 per kilogram. Harga cabai merah keriting turun di angka Rp46.700 per kilogram. Dan harga cabai rawit hijau turun di angka Rp48.300 per kilogram. Sementara harga bawang merah dan bawang putih kembali mengalami perbedaan harga pada Senin hari ini. Bawang merah dijual Rp37.800 per kilogram naik Rp744. Sedangkan harga bawang putih turun di angka Rp33.400 per kilogram. Untuk telur ayam dijual Rp24.900 per kilogram. Dan harga minyak goreng curah dijual di angka Rp19.700 per kilogram. Sedangkan ayam negeri dijual Rp40.400 per ekor. Dan harga daging sapi dijual Rp137.800 per kilogram. Sementara itu harga beras untuk tipa ramos dijual Rp10.500 per kilogram. Harga gula pasir dibanderol Rp14.400 per kilogram. Tepung terigu Rp9.000 per kilogram. Dan harga garam dipatok Rp3.400 per 250 gram. Tepung terigu Rp3.000 per kilogram. Biasanya kan Rp20.000 per kilogram. Ini kali pasokannya agak kurang sedikit. Penjualannya sepi semenjak PPKM begini ya berkurang. Ya biasa aja sih. Cuman ya pembelinya agak ngeluh dikit. Soalnya kan konsumennya kurang. Soalnya sih udah agak turun dikit. Turun Rp2.000. Kalau kol malah naik. Sekarang Rp10.000. Biasanya kan paling Rp8.000. Bawang merah putih standar gak naik. Ya paling bawang merah Rp30.000. Yang bagus gitu. Paling yang bawang gak banyak 10 kilo. Pandemit kan kadang ya 5 kilo, 7 kilo gitu. Merosatnya banyak. Banyak yang ngeluh semua. Pada ngeluh. Ini maksudnya pada sepi gitu. Apa pun harapannya? Ya harapannya pengen kembali semula lagi lah. Biar ekonominya normal gitu. Tim Liputan Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Sampai jumpa. Sampai jumpa.